Oh, belum, ini Pak, belum ada kabar sentar sewas, Pak. Iya, iya. Bukan kabar, Pak Ministra, nih. Enggak kabar-kabar, agak lama juga. Enggak ada efek kan, Pak, ya, waktu divaksin, ya. Sama sekali tidak ada, untuk saya, ya. Dan saya, nyuntiknya bagus juga, tidak terasa saya disuntik itu, betul. Enggak sakit sama sekali, dan sama sekali tidak ada efek juga. Ini preference di Jogja, enggak di Jakarta kan? Iya, di Sleman saya. Katanya kalau sudah divaksin, kalau naik kereta sudah enggak perlu swab lagi, atau tetap, atau itu hanya isu? Waduh, saya kurang jelas, kayaknya masih juga sih. Kayaknya masih juga. Pragedi ini yang tim All England Indonesia, ini, suruh pulang. Iya, itu harus yang malah. Itu harus perlu diadvokasi, itu Inggris itu harus diadvokasi. Mbak Tino, kopi ya? Enggak, Pak Franz, air putih. Saya kopi sehari cuma dua kali kopi, pagi sama pulang dari markas saja. Oh, bagus-bagus. Jangan lupa siapin minum juga ya, teman-teman ya. Sudah siap. Kita akan nyanyi bareng ya, suaranya biar... Air putih. Iya, enggak sih sebenarnya. Kalau enggak, kadang kan kita kalau online gitu suka lupa ya. Kalau apa, saking fokus, segala macam kan. Iya, iya. Saking asiknya. Iya, kadang suka lupa. Kita kalau pas lagi training, suka ngingetin itu, apa namanya, teman-teman. Kalau pas lagi training, jangan lupa cemilanya, jangan lupa apa. Iya, jadi santai aja gitu loh, Pak Franz, biar kayak memang offline aja gitu. Oke, satu menit lagi, kawan-kawan. Siap. Sudah ada 12 ya. Kita nanti maksimal kalau misalkan mau molor waktunya, kadang-kadang kan suka gitu. Pak Franz, berapa lama, Pak Franz? 30 menit, Kak? Wah, terlalu lama mungkin 15 menit lah. Aku seolahnya ada acara lagi ya. Oh, oke. Berarti emang satu jam fix ya kita ya. Iya. Oke. Ikut masukin ya. Sertanya, aku masukin. Oke, silahkan. Oke. Selamat siang, Pak Bambang Ismawan. Halo, selamat siang. Boleh di, sambil cek suaranya, boleh di-unmute dulu mic-nya. Selamat siang, Bapak-Ibu. Selamat siang, Mbak Tino. Selamat siang. Halo, Mbak Nur. Saya mau lihat roll. Oke, kita mulai, Mbak Tino. Bisa, kita mau mulai sekarang. Oke. Oke. Tegang aku eh. Biasanya, sama siapa ini? Sama Pak Franz kan aku jadi tegang. Baik. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Ketemu kembali kita di acara diskusi kamisan simpul madani, yang hari ini kita selenggarakan di hari Jumat. Mohon maaf. Iya, iya. Kalau ada sedikit kebingungan-kebingungan, tapi diskusi kamisan simpul madani merupakan satu diskusi rutin yang diselenggarakan oleh KM4NGO, Konsorsium Antara Yayasan Penabulu, Pirak, Satu Dunia, dan Sinergantara yang didukung oleh program madani. Di diskusi kamisan kali ini, mengangkat topik bagaimana organisasi masyarakat sipil, kapasitas organisasi masyarakat sipil Indonesia di tahun pandemi. Kita tahu, satu tahun terakhir ya, memang kita mengalami tantangan yang luar biasa. Banyak sekali adaptasi-adaptasi baru yang kita lakukan, dan dampaknya juga tidak hanya di soal kesehatan, tapi juga di kerja-kerja kita, bahkan dampaknya di kehidupan kita. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Franz, yang kiprahnya sudah luar biasa sekali, di isu organisasi masyarakat. Tapi, satu hal yang menarik dari Pak Franz, adalah ternyata Pak Franz ini sekampung sama saya. Saya dengar-dengar Pak Franz dari Madiun. Benar begitu, Pak? Pernah tinggal di Madiun. Oh, pernah tinggal di Madiun. Saya waktu dikabarin Pak Franz juga dari Madiun, loh Tino itu saya langsung, wah tetanggaku, gitu. Jadi, selama satu jam ke depan nanti, Bapak-Ibu, kita akan membahas tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil di Indonesia beradaptasi di tengah pandemi. Pak Franz memiliki presentasi yang akan dibagikan, Pak Franz? Iya, bisa. 15 menit cukup, Pak? Cukup, cukup. Iya. Sekali lagi, selamat sore, Bapak-Ibu, selamat sore, selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Kita akan, selama 15 menit ke depan, kita akan menikmati paparan dari Pak Franz. Silahkan, Pak Franz. Oke. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian. Pak Bambang Ismawan, ini sangat senior saya. Ada Mas Riji dari Sumeneb, dari Sumeneb ini, dari ujung Pulau Madura juga ini. Luar biasa. Iya, selamat siang, Pak Franz. Alhamdulillah, sehat selalu. Saya siang ini diberi tugas oleh teman-teman dari GM4NGO. Ini kepanjangannya, nanti ditanyakan kepada teman-teman ini, Pak Tino sama Mas Isman ini. Untuk sharing tentang kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia, khususnya untuk tahun 2020. Ini saya mau share. Untuk saya sudah dibuka belum ya, Pak? Belum kelihatan, Pak. Dilayar silahkan. Bukan, artinya saya mau share ini, kok belum? Harusnya sudah bisa, karena Bapak kokos. Oke, oke. Ya, terima kasih. Jadi saya akan sharing tentang kapasitas NGO selama tahun 2020 yang juga dikenal dengan terkenal dengan tahun pandemi. Karena memang sangat spesifik, saya kira tahun 2020 ini. Dasar yang saya gunakan untuk sharing ini adalah saya mengambil dari kerangka yang digunakan oleh Civil Society Index di Indonesia. Jadi sebetulnya ini hanya satu bagian kecil sebetulnya. Kalau dalam CSO Index itu ada tujuh dimensi sebetulnya. Dimensi yang pertama itu ada tentang lingkungan hukum, yang kedua tentang kapasitas organisasi, kemudian tentang advokasi, kemudian penyediaan layanan, infrastruktur, dan sitera publik. Saya hanya akan mengambil pada aspek yang kapasitas organisasi saja, yang itu dibagi menjadi lima subdimensi juga. Jadi ada membangun konstituen, kemudian tentang perencanaan strategis, manajemen internal, kemudian staffing dalam organisasi masyarakat sipil, dan tentang kemajuan teknis. sharing saya ini juga didasari oleh yang pertama ada desk study yang dilakukan oleh teman-teman konsil LSM, juga ada survei online, dan pernah juga disenggarakan panel expert yang dikoordinasi juga oleh konsil LSM. Jadi tentu saja yang ditangkap di sini tentu saja hanya kecederungan-kecederungan yang terjadi. Mungkin tidak terlalu persis dengan kondisi yang dirasakan oleh teman-teman di seluruh Indonesia, tetapi dalam test tadi, maupun juga dalam expert panel itu, kami sudah mengundang narasumber yang cukup beragam, ada 12 narasumber yang kita anggap ahli dalam sebagai pengamat, maupun sebagai peneliti, juga ada dari wartawan, senior juga, sehingga cukup beragam. Nah, saya mulai dari yang pertama untuk subdimensi membangun konstituen. Jadi, salah satu hal yang perlu dilihat dalam organisasi masyarakat itu adalah hubungan antara organisasi dan konstituen, karena secara ideologis sebetulnya keberadaan organisasi itu mendapat mandat ideologis dari konstituennya, maka itu harus selalu dibangun, harus di-manage, di-pelihara, di-maintain yang baik. Nah, kalau secara keseluruhan diperkirakan bahwa kapasitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia tahun 2020 itu, walaupun di tahun pandemi itu malah mengalami peningkatan. Yang kalau tahun lalu itu nilainya 3,9, sekarang ini diperkirakan 3,8. Ini nilai antara 1 sampai 5, dan nilai yang nilai skor rendah itu justru yang tinggi. Misalnya, sebagai contoh bahwa dari hasil survei online yang dilakukan oleh konsil LSM, itu 60 persen mereka menyatakan kapasitasnya meningkat, kemudian 15 persen itu meningkatnya itu sangat teknifikan. Sehingga dan hanya 10 responden yang menyatakan berharga menurun. Bukti-bukti lain yang bisa disampaikan bahwa pada saat pandemi ini justru komunikasi antara organisasi dengan konsituen itu bisa berlangsung secara intensif walaupun memang tidak selalu berhadapan muka. Jadi, dengan menggunakan cara daring atau mesos, bahkan termasuk membentuk grup WA antara manajemen dengan konstituen. Ini dilakukan misalnya oleh suara kita, ini yang ada di Jakarta ini. Kemudian juga dalam hal melakukan technical assistance, ini dilakukan oleh teman-teman dari Sumatera Barat, LP2M, kemudian ada dari Jogja, dan ada dari Sulawesi Selatan, ini dari Yasmin. Kemudian beberapa teman dari Sekolah Kedaulatan Agraria yang terdiri dari lima organisasi ada dari WALHI, ada PSA, IPB, Saigo Institut, kemudian ARC Bandung, dan FNKSDA, Front Nahdilin Kedaulatan Sumber Daya. Ini mereka bisa menyelenggarakan dua batch training dengan online. Dan saya kira memang ada banyak organisasi yang lakukan training secara online seperti itu. Dalam program Madani misalnya itu ada berbagai batch pelatihan yang dilakukan semuanya secara daring juga. Kemudian juga hubungan itu memang semakin kuat, jadi tidak hanya terjadi antara organisasi dengan konstituennya, tapi juga di antara organisasi masyarakat sibil sendiri, khususnya di dalam respon COVID-19 dan juga dalam tangkap darurat kebencanaan yang belum lama terjadi. Ini dari aspek membangun konstituen. Kemudian dari aspek perencanaan strategis, memang untuk mendeteksi apakah lembaga membuat perencanaan strategis, tidak semuanya dilaporkan, tetapi ada beberapa teman organisasi masyarakat sibil yang memuat di dalam web mereka juga, sehingga kami bisa mendeteksi dari sana. Misalnya, walaupun dalam suasana pandemi dan tidak dilakukan secara offline, tapi secara daring, misalnya, suara kita itu juga bisa melakukan strategis planning, yang diikuti oleh konstituennya juga, itu melalui media daring. Ini yang mungkin memang baru pertama kali ini dilakukan untuk strategis planning, tetapi dengan menggunakan metode daring. Kemudian juga teman-teman koalisi masyarakat sipil untuk open government partnership juga melakukan rencana aksi untuk tahun 2020 sampai 2022. Kemudian juga ada program peningkatan kapasitas oleh Madani, saya kira ini sudah agak cukup populer ini. Mas Miji dari Sumenep tadi salah satu fit koordinator dari Madani yang ada di Sumenep dan sekarang ini ada 32 kapitan kota di seluruh Indonesia yang terdiri dari enam provinsi ada di Banten Jabar Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat ini programnya Madani strategic planning menjadi salah satu syarat utama kerjasama antara Madani dalam peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dengan 32 mitranya di 32 kapten kota itu yang mitra ini dalam konteks Madani disebut sebagai lead partner terjadinya kerjasama Madani dengan lead partner ini salah satu syaratnya lead partner harus mengembangkan strategic planning yang kebetulan ini memang sudah selesai dilakukan tahun kemarin kebetulan saya juga salah satu yang ikut dalam program itu nah mengapa strategic planning ini penting karena biasanya memang di dalam strategic planning itu adalah menjadi proses dan media untuk perumusan atau merevisi paling tidak visi misi nilai-nilai lembaga dan juga tentu saja program jangka menengah dan jangka panjang yang direncanakan sehingga ini tetap dianggap penting supaya perjalanan organisasi markas sibil mempunyai acuan yang jelas apa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu ke depan dari aspek manajemen internal ini ada satu survei yang sebetulnya cukup mungkin memang belum banyak dipublikasikan tapi memberikan gambaran bahwa ada dinamika khususnya di LSM atau organisasi masyarakat sibil yang kecil itu memang masih banyak mengalami permasalahan dalam hal sumber daya misalnya khususnya sumber daya manusia tapi dalam pantuan kami dari tiga apa semacam survei itu membuktikan bahwa terjadi perbaikan manajemen internal juga secara terus-menerus dilakukan oleh teman-teman organisasi masyarakat sibil dalam program Madani tadi misalnya itu kecuali tadi strategic planning tapi juga ada tiga SOP yang harus dimiliki oleh lead partner yang SOP pertama itu adalah SOP pengelolaan sumber daya manusia kemudian SOP procurement atau pengadaan barang dan juga SOP harus memiliki rencana monitoring evaluasi dan learning atau pembelajaran nah ini beberapa bukti bahwa memang manajemen internal juga tetap berjalan pada sebagian dari organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia kemudian dalam konteks organisasi masyarakat sipil biasanya juga disoroti hubungan antara board sebagai policymaker dengan eksekutif sebagai implementer program itu banyak disoroti bahwa banyak juga board yang kurang aktif atau sering disebut sebagai sleeping board tetapi dari pantuan kami juga membuktikan bahwa sebetulnya masih banyak juga organisasi yang dimana antara board dengan eksekutif itu terjadi satu koordinasi yang baik kerjasama yang baik misalnya itu contohnya disini ada LPTP solo itu juga melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh antara board dan juga dengan eksekutifnya kemudian juga ada satu nama di Jogja itu yang menurut saya justru pertemuan antara board dengan eksekutif ini untuk ukuran sebuah yayasan yang syaratnya itu minimal sekali setahun itu sudah cukup banyak dilakukan bahwa mungkin lebih dari lima kali kadang-kadang sampai sepuluh kali dalam setahun dan di satu nama juga ada satu kekhususan tersendiri kita mempunyai yang disebut sebagai interlocutor interlocutor ini adalah semacam penghubung antara board dengan eksekutif yang dia bekerja harian artinya setiap hari masuk kerja di kantor di satu nama tetapi dia menjadi wakil dari board sehingga hubungan antara board dengan eksekutif terjalin dengan cukup baik contoh lain lagi ada di persepsi di Klaten dimana pada tahun 2020 kemarin mereka membahas pergeseran peran kelembagaan yang sebelumnya lebih fokus pada CD kemudian development kemudian akan bergeser kepada social entrepreneur dan kelembagaannya pun juga akan berganti dari perkumpulan menjadi yayasan dan ini dibicarakan tentu saja antara eksekutif dengan board nah kemudian secara internal bagaimana staffing di dalam organisasi masyarakat civil selama tahun 2020 superdia manusia terjadi salah satu kunci dalam pengembangan organisasi masyarakat sipil tetapi tren umumnya itu ada kendala pengembangan kapasitas tentu saja ini dialami oleh organisasi masyarakat sipil yang relatif kecil dan juga di kota-kota kecil atau kebatan kecil jumlah staf penuh waktu yang dibayar itu juga relatif sedikit makanya kemudian sebagian apa sebagian organisasi masyarakat sipil kemudian menggunakan jasa dari volunteer ada ya banyak yang volunteer yang direkrut misalnya dari studi yang dilakukan oleh konsil LSM Indonesia dari 40 website organisasi masyarakat sipil itu ada 6 OMS yang membuka peluang relawan di website misalnya ada BPI PKP Ipusat kemudian Dayasan Pule Walhi Egnas Rifka Anissa Jugda dan ITWOS ITWOS itu ada di Bojonegoro ini tentu saja tidak semuanya juga membukanya lewat website karena satu nama misalnya walaupun dia tidak mengumumkannya di website itu ada cukup banyak relevan di satu nama baik secara internasional misalnya dari FBI itu dari Australia juga dari ada SIM ini dari Jerman yang paling banyak itu dari mahasiswa sekarang ini kemarin saya hitung itu lebih ternyata tidak hanya 5 tetapi ada sekitar 10 perguran tinggi sejak dari Budapid Jaya Malang ada UNS dari Solo kemudian dari Jogja sendiri itu ada lebih delapan perguran tinggi yang melakukan magang sekaligus menjadi relawan di satu nama jadi para relawan itu bisa membantu dalam mendukung pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh satu nama dari aspek pengelolaan SDM ini juga memang ada permasalahan tentang regenerasi atau pergantian keberpemimpinan di organisasi masyarakat sipil yang skalanya relatif kecil biasanya memang dari aspek sumber manusianya agak sedikit terbatas sehingga memang ada agak kesulitan juga kalau mengikuti aturan di ADART yang biasanya ada aturan bahwa sekian tahun ganti ada yang 4 tahun ada yang 3 tahun ada yang 5 tahun dan maksimal 2 kali tetapi dalam praktek memang banyak yang melebih itu nah salah satu hal yang tidak diperkirakan juga bahwa dalam kemajuan teknologi yang digunakan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil adalah dalam hal penggunaan teknologi ini karena memang mungkin suatu keterpaksaan juga bahwa karena kita tidak bisa mengadakan pertemuan langsung dengan banyak stakeholder maka kemudian menggunakan teknologi saya kita merasakan bahwa saat ini misalnya satu hari kadang-kadang ada beberapa webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil jadi kalau lihat dari survei onlinenya itu disini bisa dilihat bahwa perkembangannya itu yang sedikit signifikan itu lebih 50% tapi yang sangat signifikan itu juga lebih dari 30% jadi jumlahnya dari dua ini sudah sekitar lebih dari 80% artinya memang ada peningkatan yang cukup signifikan ada berbagai pertemuan dan senar yang biasanya tidak mudah dilakukan karena kalau dengan menggunakan cara-cara daring ini ternyata bisa lebih yang jelas lebih efisien tapi kadang-kadang juga bisa lebih efektif karena kadang-kadang kalau ada juga beberapa pertemuan atau meeting yang setelah meeting itu kemudian ditindaklanjuti dengan adanya grup BA nah ini kan bisa membantu untuk mengintensifkan dari pertemuan proses pertemuan itu sendiri ini juga dialami oleh konser kemudian nah tetapi memang juga masih ada beberapa kendala dalam menggunakan teknologi ini untuk teman-teman kita yang tinggal di pedesaan ini dialami oleh teman-teman dari Yasmin di Sulawesi Selatan di Makassar kemudian di Laksdam ini ada beberapa banyak alat pesdam di Indonesia ini termasuk yang di kemudian ada LP2M di Sumatera Barat dan ada KSPSI ini buruh ya di beberapa daerah salah satu bukti yang agak signifikan dilaporkan oleh Facebook bahwa mereka melaporkan penggunaan internet selama pandemi itu melonjaknya cukup tinggi misalnya dari 70% pengguna internet itu memanfaatkan 67% itu untuk medsos kemudian 51% itu untuk ya ini hiburan nonton film tapi dari durasi penggunaan internetnya sendiri itu menjadi ya hampir 3,5 jam di dalam satu hari rata-rata nah dari dan pengalaman apa yang dilakukan atau dialami oleh teman-teman terima kasih Mbak Tino ya terima kasih Pak Franz jadi apa kalau melihat dari paparannya Pak Franz tadi sebenarnya meski meski kita meski kita dalam situasi pandemi daya adaptasi kita cukup luar biasa karena kelihatannya proses apa bisnis organisasi juga masih berjalan dengan bisa berjalan walaupun harus melewati medium tertentu dan teknologi memang pada akhirnya menjadi penolong kita untuk saat ini saya lihat disini ada ada beberapa teman ada Masugi disana ada Bang Misran juga ada Pak Bambang ada siapa lagi nih ada teman-teman dari IKA yang lainnya juga seringkali membuat apa namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara dari nah Bapak Ibu sekalian apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Franz atau mau sharing apapun silahkan untuk di sebelah kanan ada tombol reaction disana silahkan diangkat tangannya nanti dan kita akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu atau kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan diketik saja di kolom chat monggo silahkan Masugi mungkin ada yang mau di sharing kan Masugi pengalaman IKA kemarin dekannya gimana gitu Mas sambil nunggu yang lain mungkin ada pertanyaan Masugi oke oke terima kasih Tino selamat siang Tino salam Pak Franz apa kabar selamat siang Masugi malam agak ketemu ini juga teman-teman kalian ya Pak Misran dan lain-lain terima kasih atas kesempatannya ya saya sebetulnya apa namanya mau sharing tentang bagaimana IKA menghadapi pandemi ya 2020 situasi yang paling sulit itu di masa-masa awal ya di Maret April Mei gitu 3 bulan pertama karena kita terbiasa dengan apa namanya dengan banyak sekali yang bilang pandemi cuma 3 bulan waktu itu seperti itu ya sehingga memang persiapan kita agak tergagap-gagap dan kita sudah mulai mulai berpikir ketika masuk ke bulan ketiga sebetulnya di bulan Mei sekitar itu Mei, Juni, Juli atau mungkin keterlambatan IKA sendiri ya dalam mengerespon situasi yang ada sebetulnya sih dua hal itu sebetulnya namun demikian saya mengikuti berbagai apa ya pertemuan-pertemuan pada saat itu dan saya melihat memang apa namanya kita itu di awal-awal sangat kesulitan ketika beralih dari media offline gitu ya ke media online yang membutuhkan banyak sekali kapasitas teknologi dan digital dan ini juga termasuk kapasitas yang mungkin tadi dibicarakan Pak Prans itu kapasitas organisasi ya jadi sebetulnya kapasitas itu paling tidak sudah ada peningkatan mungkin saya enggak tahu 2020 di ujungnya tapi ya kalau diukur diukur sekarang ya mungkin saya enggak tahu seperti apa mungkin ada bacaan dari Pak Prans kapasitas digitalnya TSO ini semakin meningkat bagaimana gitu nah yang kedua saya menyoroti organisasi yang lembaga sumber daya seperti IKA yang memang apa ya fokusnya pada penggalangan sumber daya dari publik dan itu memang kalau dalam konteks indeks keberlanjutan studio safety yang tadi diperjelaskan Pak Prans konteksnya infrastruktur ya bagi TSO jadi nah konteks TSO yang seperti itu saya pikir akan kesulitan ketika menggalang dana-dana seperti biasanya dan sudah mulai beralih harusnya beralih dengan menjaga relevansinya dengan menggalang dukungan untuk COVID jadi mulai Mei Juni Indonesia Untuk Manusiaan kemudian mengembangkan satu kampanye baru setelah kita mendiskusikan dengan para lembaga pengadalayanan WM KG Center sebagai mitra kerja kita di daerah dan ternyata terungkap bahwa apa ya korban perempuan korban kekerasan itu ternyata masih harus dalam kondisi pandemi justru masa-masa yang paling sulit bagi mereka untuk mendapatkan keadilannya sehingga kita tetap menggalang akhirnya ketemu dengan satu kampanye baru yaitu kampanye untuk mendukung pendamping dan juga para korban perempuan korban kekerasan yang saat ini sedang berjuang itu kita mendukung dalam hal penampingan kasus penampingan psikologis walaupun psikososial dan maupun satu lagi kita tambahkan yaitu pengadaan APD karena perlindungan bagi mereka cukup penting jadi di dalam di dalam masa 2020 itu akhirnya kita kampanye justru kita langsung ketemu dengan persoalan-persoalan yang cukup nyata dan real di lapangan dengan kebijakan yang ketat PSBB dan macam-macam tetapi kita tetap tetap bekerja tetap tetap kita tetap kita menggalang dana kita tetap menyalurkan dana dan itu mungkin potret ICSOSI-nya saya juga pengen tanya Pak Fransi potretnya seperti apa ya ke lembaga-lembaga seperti IKA yang memang menggalang sumber daya dan menyalurkannya lagi kepada CSO lain apakah terjadi peningkatan atau apa namanya atau bagaimana mungkin tanggapan nanti bisa minta tawar mungkin itu dulu Tino untuk sharingnya terima kasih Tino ya ya terima kasih Mas Udi luar biasa yang sudah dilakukan sama IKA ada Pak Wiji Johar Santoso disana angkat tangan silahkan Pak boleh buka videonya Pak lalu unmute mungkin ya terima kasih ya saya mungkin unmute saja ya oke supaya suaranya lebih lancar oke terima kasih atas kesempatan yang diberikan jadi ini topik yang sangat menarik saya kira sehingga saya secara pribadi juga harus berupaya untuk menelusup bisa masuk dan mengikuti acara ini ada Pak Fran juga selamat siang Pak Fran selamat siang Mas senior kita senior yang sudah sangat berpengalaman tentunya dengan berbagai dinamika CSO di Indonesia saya kira ini adalah kesempatan yang sangat baik kita bisa mendengarkan sharing dari Pak Fran saya mungkin tidak saya tidak tahu apakah ini pertanyaan atau sebenarnya ini pengungkapan kegalauan sebagai pelaku sebagai pelaku yang sudah berkecimpung sekian cukup lama jadi saya melihat tema ini pas sekali dengan situasi saat ini saya melihat dari tahun 1990 di awal reformasi itu kan perkembangan CSO itu luar biasa waktu itu LSM itu sampai macam-macam adanya ada LSM hijau ada LSM merah dan sebagainya dan di satu sisi kita kita senang melihat perkembangan CSO yang sedemikian seru itu artinya bahwa pemerintah kemudian memiliki mitra memiliki mitra diskusi mitra kerja karena tiga pilar ini yaitu pemerintah CSO sebagai representasi dari masyarakat sipil dan juga sektor swasta ini kan sebenarnya harus mampu membangun tandem yang baik dalam sukseskan pembangunan nah situasi saat ini itu lebih berat lagi kendala yang dihadapi oleh teman-teman kita dari kalangan CSO pasca reformasi sebenarnya kita sudah mulai detekan ketika Indonesia masuk menjadi salah satu negara G20 kemudian ada Indo-Aid kemudian konstelasi donor di Indonesia juga mengalami perubahan yang cukup ini ya cukup krastis artinya dari sisi jumlah donor dan juga kegiatan donor di Indonesia akan semakin berkurang nah ini juga menjadi tantangan yang luar biasa saya kira untuk perkembangan kegiatan CSO nah sekarang ini lagi sejak Maret 2019 situasi kita isunya kemudian dihantam lagi dengan adanya pandemi yang kemudian kita sangat-sangat tergantung dari teknologi LSM itu kemudian sekarang ini sangat-sangat tergantung dari bagaimana kemampuan mereka untuk bisa mengadaptasi teknologi yang ada sebelum pandemi pun sebenarnya saya melihat ketika donor sudah mulai berkurang di Indonesia itu tantangan yang sangat kelihatan adalah tuntutan di mana LSM harus mampu mengadaptasi perubahan perubahan isu jadi LSM yang yang dulu akrab dengan isu-isu konvensional seperti program-program cariti atau community development dan pemberdayaan itu itu sebenarnya juga harus sudah mengupgrade kapasitasnya jadi donor yang cenderung semakin berkurang itu mereka juga semakin selektif di dalam pemilihan mitra kerjanya artinya bahwa banyak persyaratan yang kemudian diterapkan oleh donor jadi donor juga kemudian menuntut LSM itu memiliki pendekatan yang epigen base jadi banyak di antara teman-teman kita yang tidak kuat dari sisi itu dari sisi riset juga kemampuan riset LSM juga harus mulai mampu melakukan riset-riset sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman kita di perguruan tinggi artinya itu bisa membangun evidence-based nya jadi ketika teman-teman itu kemudian melakukan advokasi itu ketika mereka memiliki basis bukti yang kuat apalagi mereka melakukan pengembangan seperti semacam laboratorium pembelajaran misalnya mereka punya basis bukti yang kuat itu efektivitas advokasinya juga akan semakin bagus nah itu yang saya melihat di tahun-tahun 2010 ke sini itu semakin berkurang lapangan-lapangan yang menjadi basis untuk pengembangan laboratorium lapangan itu nah itu beberapa tuntutan yang saya rasa harus dihadapi oleh teman-teman NGO meskipun sebenarnya saya juga yakin teman-teman pasti mampu beradaptasi hanya saja memang beberapa faktor tersebut menyebabkan perkembangan NGO atau LSM itu kemudian menjadi melambat begitu nah saya kira mudah-mudahan ya apa namanya Madani dihadir memang melihat situasi itu sehingga fokus yang dilakukan Madani dalam programnya adalah melakukan peningkatan kapasitas kemudian membangun legitimasi dan juga memperkuat keberlanjutannya secara secara lokus lokus isunya sudah sangat tepat namun tentunya kita tidak bisa kungkiri pengaruh pengaruh situasi global dari adanya pandemi kemudian berbagai aturan-aturan yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan kontak pertemuan itu juga menjadi hambatan yang cukup berat dalam implementasi jadi lapangan sementara barangkali itu yang namanya staring saja mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan diskusi terima kasih Mbak saya kembalikan ke moderator terima kasih Pak Wiji kita kembali dulu ke Pak Franz silahkan Pak Franz untuk menanggapi dari apa yang disaringkan sama Mas Sugi dan Pak Wiji tadi silahkan oke terima kasih yang sebagian besar Mas Sugi maupun Mas Wiji sharing tapi mungkin ada beberapa hal yang saya tadi Mas Sugi itu tanya tentang training kalau tidak tapi saya tidak begitu paham tentang apa metodenya atau seperti apa yang ditanyakan Mas Sugi tadi kalau yang Mas Wiji tadi kan cerita tentang peran dan fungsi LSM berdasarkan karakteristik LSM-nya juga memang kalau kita bicara karakteristik organisasi masyarakat sipil di Indonesia kan waduh itu satu pekerjaan yang tidak gampang sendiri itu kalau saya mengatakan itu seribu bunga berkembang di Indonesia itu macam-macam di setiap daerah pun kan punya istilah istilah tersendiri misalnya yang saya masih tertarik itu istilah yang digunakan teman-teman di Sulawesi Tenggara itu jadi ada LSM dulu itu tahun awal 2000-an itu ada LSM Kuda misalnya kalau Kuda itu ya artinya dia siap di naiki oleh siapa saja kemudian ada LSM Merpati ya Merpati itu jindak-jindak Merpati mau atau tidak mau itu agak susah juga tapi juga ada LSM Harimau Harimau itu siap merekam siapa saja makanya konon itu Bupati di Muna itu belum ada yang bisa sampai selesai masa jambatan karena selalu diterkam oleh para Harimau Harimau itu karena kasus Jati Muna yang sangat bagus itu ada bermacam-macam tetapi memang kalau kita bandingkan perannya yang perlu diambil antara organisasi masyarakat sipil di zaman Orde Baru dan zaman reformasi memang menurut saya sudah berbeda kalau dulu memang ada kecederungan kita itu face to face antara organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah karena memang sangat berbeda pendekatan dan karakteristiknya tetapi kalau selama reformasi ini saya kira khususnya sekarang itu memang mungkin kita lebih sebagai mitra dan teman-teman organisasi masyarakat sipil lebih melakukan engagement kepada pemerintah supaya bisa bersama-sama karena perhatiannya sudah banyak yang sama saya kira memang masih ada perbedaan-perbedaan pendekatan tapi cukup bisa disamakan juga artinya tidak begitu frontal seperti zaman Orde Baru dulu jadi memang nah ini memang juga kita harus siap berubah tadi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada memang ya terima kasih kepada Mas Wiji saya kira memang fungsi Madani sekarang ini sangat tepat karena kan selama ini agak susah lembaga dana dituntut untuk melakukan membantu peningkatan kapasitas untuk organisasi masyarakat sipil selama ini yang dibantu biasanya proyek program ya tetapi kurang memperhatikan perkembangan dari organisasi itu sendiri jadi nah Madani ini memang secara spesifik masuk dengan tujuan untuk membantu peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil tadi ada tiga hal fokusnya tadi Mas Wiji bilang peningkatan kapasitas kemudian juga membangun legitimasi dan juga menguatkan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil itu memang saya kira yang dilakukan Madani kalau pemahaman saya memang sangat cocok juga dan syukur alakamdulillah ada ya lembaga yang mau membantu untuk pengembangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia itu tanggapan saya Mbak Tino tadi yang pertanyaan Mas Sugi saya tidak begitu jelas tentang tadi training tadi oke Mas Sugi saya juga agak sumir tadi di paling belakang Mas Sugi mau mengulang lagi apa yang ditanyakan ke Pak Frans mungkin suaranya agak lebih dekat ke main telepon mas agak jauh dari mic tadi iya kayaknya Mas Sugi sudah hilang sudah hilang iya Pak Frans saya Mbak Jat berarti sebenarnya kalau teknologi kemudian sekarang-sekarang ini menjadi menjadi apa ya menjadi menjadi bagian dari kita untuk melakukan perubahan menjadi apa menjadi salah satu alat bagi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan perubahan saya saya melihat tadi ada Bang Misran gitu nah kalau ngomong perubahan itu kan juga ada hilang sudah ada hal-hal yang terkait dengan sumber daya gitu Pak Frans dan selalu selalu jadi jadi apa ya selalu jadi obrolan gitu ini udah situasinya pandemi kemarin sumber dayanya juga makin turun ada di sini ada dua teman saya ada satu teman saya di situ ada Adam di sana dia kemarin juga mencoba beradaptasi dengan teknologi gitu karena mereka organisasi yang agak-agak di pojokan sana gitu dan ada Bang Misran Bang Misran mungkin bisa share sedikit gak apa namanya inisiasi yang sudah dilakukan Bang Misran mungkin saya tambah sedikit dulu tadi kan ada yang menyinggung tentang siapa Mas Sugi atau Mas Sugi tentang dana ya memang kebetulan saya memang dalam konteks sekarang ini kurang banyak minggu tentang dana karena memang lebih menyerahkan tentang kapasitas tetapi kalau cerita pengalaman dari suara kita itu Mas Arioto tentu teman-teman kenal Mas Hartoyo itu justru pengalaman suara kita dalam tahun pandemi ini luar biasa untuk pengalaman dana jadi ada beberapa metode yang digunakan termasuk misalnya untuk lelang barang itu melalui online dan sebagainya itu hasilnya sangat sangat bagus sekali dan kebetulan juga kemudian strategi mereka itu karena menggunakan Facebook kemudian didukung oleh Facebook malahan dan hasilnya sangat sangat signifikan dan Mas Toyo kayaknya sangat senang sekali dengan metode baru yang lebih mengandalkan metode daring ini tetapi hasilnya dari aspek pendanaan itu jauh lebih bagus dipanding sebelum pandemi itu jadi memang ada teman-teman tentu yang bisa menggunakan itu tapi juga memang yang lain mungkin juga bisa mengalami kendala jadi ini betul-betul melalui dana publik ya bukan dari lembaga dana tetapi dengan dana publik itu saja terima kasih artinya apa namanya keakrapan kita dengan teknologi kita dipaksa akrap dengan teknologi mau bentuknya platform seperti Simpul Madani oh iya buat Bapak Ibu yang baru sebelum saya lupa buat Bapak Ibu yang baru bergabung di forum ini program Madani membangun sebuah platform untuk peningkatan kapasitas bernama Simpul Madani silahkan dapat dinikmati di simpulmadani.com disana Bapak Ibu bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan operasi organisasi masyarakat sipil ada materi pengetahuan disana ada juga forum diskusi disana dan ada satu lagi Bapak Ibu di kerangka organisasi bisa melakukan penilaian kinerja organisasinya bisa minta tolong dicatkan di chatbox teman-teman di backend simpulmadani.com oke Mbak Nur daripada nge-chat doang Mbak Nur boleh sharing langsung aja Mbak Nur oke baik sebetulnya tadi Pak Fran sudah berceritakan pengalaman teman-teman melakukan pengalangan publik jadi memang kalau dari riset Pirat ada kekhawatiran ya tadi sudah diungkapkan sama Pak Wiji juga bahwa donor Indonesia berkurang tapi dari hasil riset kami justru layanan terhadap publik itu meningkat di era pandemi ini banyak teman-teman civil society yang tanpa organisasi kalau kita pakai jenisnya sifikus kan beberapa orang berkumpul melakukan aktivitas itu juga bisa disebut civil yang punya organisasi justru di saat pandemi itu berkumpul melakukan pengalangan sosial dan itu memberikan pelayan masyarakat yang belum pernah membuka kursus membaca tiba-tiba di beberapa lokasi buka ada kelas samin sabtu minggu ada kegiatan untuk bagi-bagi kuota ada kegiatan bagi-bagi masker ibu-ibu yang awalnya menjahit bikin kain perca itu dibagi-bagi itu justru booming di awal-awal covid nah ini yang saya rasa modal sosial kita bagaimana kita membangun solidaritas sosial di pandemi terus ada perubahan-perubahan juga di tingkat OMS ataupun organisasi masyarakat sipil terkait tadi Pak Frans cerita tentang manajemen organisasi dulu Pira kalau dari pengalaman kami kami tidak punya SOB promkes jadi soal kegiatan datang ke kantor mau cuci tangan mau mandi terserah itu urusan masing-masing staff ke kantor mau mandi kita tidak masalah tapi saat ini justru kita punya SOP terkait promkes itu sangat detil bagaimana kawan-kawan itu ketika harus ke lapangan harus melakukan swab antigen dulu kita rame-rame itu se kantor kemarin melakukan swab terus melakukan jaga jarak pakai face sheet bagi-bagi face sheet untuk setiap pertemuan karena kita harus melakukan secara online tidak semua kan aktivitas bisa dilakukan secara offline tapi kalau offline itu harus dilihat dulu apakah zona yang didatengin itu zona hijau atau zona merah itu menjadi pertimbangan juga kita koordinasi ke pihak terkait itu itu betul-betul kita pertimbangkan dulu kami nggak punya itu pak kebijakan-kebijakan SOP kesehatan kayak gitu itu nggak pernah kita perdulikan gitu loh sekarang ini kita sangat perduli untuk mematuhi protokol kesehatan dan itu menjadi SOP kami jadi saat COVID ini kami mempunyai perubahannya di tingkat internal punya SOP COVID dan punya beberapa tunjangan kesehatan untuk itu kemudian kalau terkait di pengembangan kapasitas kalau dari temuannya Pak Franz itu kan ada penurunan ya Pak ya tadi tapi kalau dari pengamatan naik kapasitas naik ya oke kalau pengembangan kapasitas naik presentasinya memang betul karena itu yang kami rasakan jadi ada beberapa permintaan justru untuk pengembangan kapasitas itu naik kita bisa saja sehari 2-3 kali webinar banyak sekali pengembangan kapasitas gratis dimana-mana juga terkait dengan relawan tadi juga naik ya terbuka lebar hampir setiap inisiatif kegiatan itu tidak pernah ada kekurangan relawan kalau misalnya kita mau ada kegiatan bagi-bagi bungkus kita betul relawan sekian itu dalam waktu satu hari itu sudah langsung closing sudah cukup ini lagi itu juga menjadi pengalaman kita ya memang betul gitu relawan memang saat covid itu terbuka lebar terutama untuk teman-teman di mahasiswa kemudian kemajuan teknologi tadi memang ya dibilang teknologi sangat membantu di saat pandemi ya tapi juga kalau dari pengalaman saya dan beberapa teman keluhan teman-teman itu memang sangat membantu tapi justru membuat stress lebih cepat karena karena kita seperti tidak ada jam kerja gitu loh kalau pakai teknologi itu memang tidak bisa dibatesin gitu kita harus jam berapa kadang ada undangan online ngisi sesi sampai jam 8 malam kan kita tidak bisa nolak juga kayak gitu jadi seperti itu memang secara teknik kelihatannya lebih efektif dan efisien seperti yang dibilang Pak Franz tapi mungkin secara psikologis ada beberapa yang yang merasa sampai capek saya kok mungkin karena sudah mulai di angka lansia gitu ya merasa lebih capek kerja dengan teknologi ini loh atau mungkin hanya perasaan aja tapi saya tanya beberapa teman ya lebih capek rapat di online segala macam daripada offline itu sih apa namanya sharing dari saya terima kasih ya terima kasih Mbak Nur kita masih punya waktu 8 menit tapi menarik ya di satu sisi tadi kita sudah sudah tahu nih bahwa ya ternyata operasi organisasi masih bisa dilakukan dengan bantuan teknologi tapi di sisi lain Mbak Nur tadi juga cerita capek banget sehari bisa rapat online-nya bisa banyak banget gitu ada juga yang tadi sudah disampaikan bahwa peningkatan kapasitas kita makin meningkat karena sehari banyak sekali kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan bahkan secara secara gratis karena memang dianggap lebih efisien sampai ada masih ada sisa 7 menit lagi saya mau undang Adam apa namanya untuk menceritakan sebenarnya pengaruh teknologi ini ke organisasi Anda kayak mana buat di-sharingkan ke kita semua silahkan Bang Assalamualaikum selamat siang selamat siang mungkin bisa agak deket aku tidak terlalu mendengar suaramu selamat sekali bisa bergabung di sini mendengarkan cerita kawan-kawan semua apa namanya kalau dari aspek internal organisasi saya pikir pandemi ini memang memberikan tantangan tantangan baru yang kelihatannya LSM NGO itu lebih siap ketimbang beberapa kelompok lain termasuk pemerintah sendiri kalau di level kabupaten mungkin juga provinsi ya khususnya untuk di Slusal dan di kabupaten Bang Taya contoh konkretnya yang sederhana saja tahun ini ada ketentuan dari Kementerian Desa bahwa 8% dari APBDES itu dialokasikan untuk penanganan COVID-19 termasuk di dalamnya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat nah karena ini masa pandemi sosialisasinya tentu saja juga dituntut menggunakan platform teknologi tertentu jadi kawan-kawan yang memang sudah terbiasa menggunakan teknologi ya ini menjadi peluang sebenarnya apa yang ditetapkan sama Kementerian Desa bahkan tahun lalu kami sudah buat di tiga kabupaten masing-masing satu desa sih di tiga kabupaten itu Jeneponto, Bantaing dan Bulukumba kita buat aplikasi sederhana mengenai untuk melacak informasi waktu itu masih istilahnya PTG kategorinya sederhana saja orang yang datang dari zona merah itu namanya OTG dan seterusnya kemudian itu dipaketkan dengan sosialisasi bagaimana gaya hidup agar tidak mudah tertular COVID menggunakan bahasa daerah kemudian diputar karena disini mayoritas islam diputar lima kali sehari di masjid seperti itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak tahun lalu di desa-desa tersebut tadi tahun ini justru diwajibkan oleh kementerian desa untuk melakukan hal-hal yang serupa itu nah menurut saya itu tantangan sekaligus peluang buat teman-teman LSM tapi kalau di Indonesia umur atau di seluruh selatan khususnya itu banyak sekali daerah wilayah-wilayah tertentu yang yang sebenarnya infrastruktur untuk mengakses teknologi internet ini masih sangat terbatas saya tadi di desa saya enggak putus-putus ini baru bisa harus abut ke kantor agar bisa maksimal mendengarkan apa yang teman-teman ceritakan di sini terbatasan lainnya karena ada infrastruktur internet yang masih terbatas kemudian kapasitas masyarakat saya pikir juga untuk banyak penguatan kapasitas ke masyarakat itu itu belum maksimal kalau kita masih menggunakan teknologi sebagaimana yang kita gunakan saat ini masih tetap perlu ketemu langsung mendiskutikan mengalisa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu tantangannya kemudian yang lain lagi saya tidak tahu bagaimana cara pandang masing-masing LSM ini melihat tantangan dan peluang yang masing-masing dihadapinya tadi pembicara mengatakan bahwa kalau di Sultra ada istilah LSM harimau ada LSM udah yang saya maksud begini di masa pandemi ini memang kegiatan-kegiatan yang berbau bantuan langsung kebagian masker kebagian tembako bahkan di sini banyak dilakukan tapi saya pikir itu bukan kegiatan yang oke kalau di masa-masa anggap daurat saya pikir itu sangat bermanfaat tapi secara strategis sebenarnya persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat bukan hal-hal tersebut nah persoalan-persoalan utama tersebut yang sebaiknya dilihat oleh kawan-kawan NGO dan masuk di situ dengan kemampuan teknologi yang dimilikinya misalnya 10 tahun lebih kita merdeka ini soal-soal data saja misalnya indikator data kemiskinan di setiap instansi itu masing-masing berbeda-beda nah bagaimana kawan-kawan LSM bisa melihat persoalan tersebut dan menawarkan satu solusi praktis Gayung Basambut Kementerian Desa juga bilang data milik desa saya kira ini ini sangat menarik kalau data milik desa tapi ternyata desa sendiri tidak punya kemampuan untuk mendesain satu model pendataan dan pengolahan data yang maksimal yang bisa diperanggung jawabkan nah disitu kawan-kawan LSM bisa masuk di masa Ahok yang gubernur dia pernah ngomong ratusan miliar itu habis untuk menggagi RT nah di beberapa desa di Bantayang dan Jenepong kita melihat juga bahwa sebenarnya updating data itu bisa biasanya RT kalau disini satu RT itu jumlahnya 25-35 kakak nah kalau RT ini mengupdate per tiga bulan data 25-35 kakak tersebut itu kan bukan kerjaan yang berat bahkan teman-teman biasa bilang bahkan apa yang dia masak saya bisa tahu kapan dia potong ayam kapan dia makan daging kambing saya bisa tahu karena itu tetangga-tetangga saya semua nah dengan memperdayakan RT sebagai basis pendataan tentu datanya mudah dipertanggung jawabkan kalau BPS misalnya dia bikin sensus itu 10 tahun sekali tugasnya itu dikontrak sementara begitu selesai kontraknya habis jadi kalau ada data yang mau kita pertanyakan petugas sensusnya tak kemana kalau RT karena dia definitif ada di situ setiap saat kita bisa pertanyakan meng-cross-check datanya nah hal-hal seperti itu yang ada di masyarakat menurut saya mungkin LSM bisa isi menggunakan perangkat teknologi yang ada disini misalnya oke konten desa itu menurunkan ada 28 lembar untuk sistem informasi desa itu sangat berat diimplikasikan langsung ke desa-desa disini di bulu kumpul itu ada surat edaran bupati menuju digitalisasi setiap desa harus menganggarkan ratusan juta sementara meskipun dianggarkan datanya nanti tidak bisa digunakan dan diolah dengan baik nah kita mencoba membuat satu sistem pendataan namanya tapak desa yang mengintegrasikan data spasial dan data demografi desa yang basisnya per RT dimana setiap tapak wilayah desanya kita katakan ini siapa pemiliknya kemudian pemiliknya ini data demografi seperti apa itu saat mungkin dilakukan apabila basisnya RT karena kecil di masa pandemi ini terobosan-terobosan seperti itu mendapatkan ruang yang baik di mata pemerintah karena kan LSM Koli Daerah ini salah satu kendala utamanya adalah akses terhadap sumber-sumber pendanaan teknologi yang makin maju pandemi yang membatasi ruang gerak saya kira bisa menjadi peluang buat teman-teman LSM yang penting diperhatikan adalah agar ruang yang kita isi itu adalah ruang-ruang yang strategis yang bisa menjawab persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat terima kasih baik terima kasih Bang Adam Pak Fran sebelum kita tutup acara ini karena sekarang sudah lebih dari dua menit mungkin ada tanggapan dari Adam tadi Pak Fran baik terima kasih ya seringnya Mas Adam dari Bantaeng wah jauh banget ini ada wakil dari Kalimantan juga ini Bang Junaiti ada dari Sulawesi Bantaeng Bang Adam dari Sumatera Utara ada juga ini ada Dina sama Dewi ini belum terdengar suaranya juga saya kira bagus yang disampaikan oleh Mas Adam ada dua itu jadi peran saya kira peran yang perlu diambil oleh LSM atau ya setelah kalau organisasi masyarakat CIPR memang tidak terbatas pada LSM ya jadi ada juga organisasi yang lain tapi saya kira ada inti yang sama yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Mas Wiji tentang perlunya data saya kira kalau kita melakukan apokasi memang kalau support dengan data yang bagus saya kira akan lebih bagus hasilnya jadi saya kira itu satu sharing yang cukup baik saya kira terima kasih untuk itu saya kira itu Mbak Tino baik terima kasih Pak Franz sebelum menutup acara ini catatan saya adalah bahwa meskipun kita menghadapi situasi yang berat tapi ternyata masih banyak peluang-peluang yang sebenarnya bisa kita kerjakan dan teknologi menjadi apa ya menjadi satu bagian yang akan mendukung kerja-kerja kita ke depan terima kasih Bapak Ibu kehadirannya tapi saya mau foto dulu bisa nggak ya oh bisa dibuka dulu apa videonya mungkin kita mau foto bersama dulu boleh siapa yang bantu tukang cekreknya siapa nih Mas Misan atau Omari di kasih ababa ya Mas Arti Masari aja Masari caranya gitu Masari Aku nggak bisa nih Bicara Siap Sudah Omari kasih ababa ya Siap Satu Dua Tiga Satu lagi sebentar Yang bagian belakang Satu Dua Tiga Ya Cukup Oke Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk waktunya Sekali lagi Silahkan kunjungi simpulmadani.com untuk mendapatkan beragam materi tentang organisasi Acara ini dapat dinikmati lagi di youtube simpulmadani.com di channelnya simpulmadani di youtube dan materi akan dikirimkan melalui email yang sudah masuk dalam data kami Sekali lagi terima kasih tetap jaga jarak tetap patuh pada protokol kesehatan sampai ketemu lagi di kamis depan Dadah Terima kasih Terima kasih Mas Mas Tidak ada lagu Mas Mas Misan Apa Pak Pak Frans Terima kasih Pak Frans Pak Waktunya Vaktunya kesempatannya mudah-udahan Mas Mas Makasih Terima kasih Bang Misran Udah keluar ya tadi pasang Pak Makasih Bang Misran kaya ni bang misran tadi kaya nitip absen dia kayaknya. Mas Misran, Bang Misran tuh bisa diundang untuk cerita soal suakkelola tipe tiga loh. Oke, nanti kita agendain ya. Dia bisa cerita banyak soal suakkelola tipe tiga itu, Bang Misran. Iya, iya, iya. Kita punya apa namanya, ya bukan kontrak sih ya, obrolan sama Bang Misran. Kita akan masih live loh ini. Om Ari, tutup dulu live-nya. Janjian, kita tiap bulan akan ada kerjasama sama, apa namanya, teman-teman untuk diskusi bulan ini sama Pak Franz, bulan depan nanti ada lagi dari apa namanya LSM, gitu. Jadi memang tiap bulan. Nah, suakkelola tahap tiga mungkin next ya, kita akan coba bicarakan lagi sama Bang Misran dan timnya. gitu. Senior-senior mantap. Oke, mas aku mesti geser ke meeting yang lain, ya, Mas Musa. Terima kasih, ya. Makasih banyak, banyak. Makasih banyak, Makasih, teman-teman. Makasih.